Halo guys kita bahas perbedaan uang koin kuno yaitu 500 bunga melati ada 2 macam itu ya guys ada 2 jenis yaitu 92 dan 2003 ya guys jadi jangan salah sangka kita yang mahal itu yang dibeli oleh pra kolektor 92 atau 91 ya guys itu yang memiliki harga yang sangat tinggi yang dibeli itu dengan 5 juta per kepingnya jadi ada 2 macam uang tersebut uang itu berbeda ya guys emisinya itu berbeda tahun-tahun dimana dicetak uang itu berbeda ya guys bukan semata-mata sama karena 500 rupiah ya kan jadi berbeda ya guys ada ini perbedaannya ya ini bunga melati langsung ya bunga melati langsung ini bunga melati langsung ya bunga melati langsung jadi yang satu lagi guys ada 500 rupiah tapi ada 500 nya di dalam diatasnya ada bunga melati ya ini ada diatasnya bunga melati bunga melatinya itu kecil ya guys jadi itu yang dibeli mahal itu yang seperti ini yang dia hanya bunga melati saja karena dia memiliki kandungan emas ya seperti ini yang dibeli mahal itu yang cetakannya itu yang tahun 1992 jadi jangan salah kawan-kawan untuk menawarkan aku punya ini tapi uangnya seperti ini itu belum seberapa lagi harganya saat ini kalau uang ini ya kalau uang ini belum seberapa harganya belum ada update uang ini ya guys biasanya kalau dibeli ini itu untuk mahar jadi kalau ini dibeli untuk cincin karena memang dia susah dicari juga dan enggak tidak mudah untuk berkarat uang ini tidak mudah untuk berkarat makanya akan dibuat jadi cincin karena ada campurannya kalau ini belum dapat kita campurannya ya ada dua macam jangan semata-mata karena sama 500 tapi harganya juga sama berbeda itu guys ya berbeda uangnya dan berbeda juga harganya jadi itu perbedaannya guys jangan salah menawarkan uang lihat dulu uangmu seperti apa jadi udah kita kasih perbedaannya semoga bermanfaat video ini dan membantu kawan-kawan yang lain jadi harga yang satu ini tadi dibeli itu dengan 5 juta per kepingnya ya karena memang sudah lah kalau ini sudah susah untuk dicari cari di mana-mana pun sudah susah ya guys oke inilah pembahasan kita dan semoga bermanfaat sampai jumpa di video saya selanjutnya di tentang uang kuno dan uang lama serta uang nomor-nomor seri cantik salam untuk kalian semuanya sampai jumpa lagi ya